Intro Selamat datang teman-teman di channel saya Elektronika itu indah Pada kesempatan kali ini saya akan membahas IC Timer serba guna yaitu Timer 555 Ini barangnya kecil ya Karena panjangnya pembahasan tentang Timer 555 ini Maka saya membuat video ini menjadi dua bagian Yaitu bagian pertama Yaitu membuat Multiple Operator Astabil Menu Stabil Dan membuat satu contoh aplikasi Yaitu membuat Piano Plus Dan bagian kedua Dan nanti di video selanjutnya Saya akan membuat Multiple Operator Bistabil dan Rangkaian large Dan satu contoh aplikasi Yang sangat menarik juga Gak usah berlama-lama lagi Langsung kita cek Teman-teman Kali ini saya akan Memfungsikan Timer 555 Sebagai Multivibrator Astabil Timer 555 ini Nanti akan Kita buat Terus-menerus mengeluarkan Gelombang kotak Yang frekuensinya bisa kita atur sendiri Untuk deskripsi Kaki IC Timer 555 Seperti terlihat pada gambar Untuk tegangan kerja Optimal Timer 555 sendiri Adalah pada rank 4,5 sampai 16V DC Dan maksimal tegangan 18V DC Saya kali ini Menggunakan Power Supply 12V DC Sirkuit yang akan Saya rancang adalah Seperti pada gambar di layar Saya telah menghitung Frekuensi Multivibrator Astabil Menurut persamaan yang ada Dari rumus Yang ada Rangkaian ini Akan menghasilkan Frekuensi Output Sebesar 0,57Hz Atau Riode-nya Sebesar 1,75 detik Sesuai dengan Rangkaian tersebut Saya Saya juga Telah mensimulasikan Gelombang outputnya Seperti terlihat Di layar Ya teman-teman Ini rangkaian Astabilnya Sudah jadi Saya akan Menyambungkannya Dengan power 12V Sesuai dengan Rumus timer 555 Di layar Maka Dengan rangkaian Seperti ini Kita akan Mendapatkan Frekuensi Sebesar 0,57Hz Atau Riode-nya 1,75 detik Kita buktikan saja Ya teman-teman Lampunya sudah Bergedip Sekitar 1 detik Sekali Dan terbukti Rumusnya Benar Untuk Semakin Membuktikan Kita akan Mengganti Resistornya Dengan nilai Yang lebih besar Sekarang Kita ganti Dari 2,2 Kilo Kita ganti Ke 10 Kilo Sesuai Perhitungan Rumusnya Seperti tersebut Maka Kita akan Mendapatkan Frekuensi Sekitar 0,15Hz Atau Prioritas Sekitar 6,6 Detik Ini berarti Lampunya Akan Menyalah Hidup Mati Lebih Lama Kita Buktikan Saja Terbukti Ya Teman-teman Lampunya Menyalah Kedap Kedip Lampat Dari Sebelumnya Sekarang Saya akan Mengganti Resistornya Dengan Potensiometer Seperti Glokom Yang Bisa Diputar Hal Ini Saya Maksudkan Agar Kedap Kedip Nyala Lampu Tersebut Bisa Kita Atur Cepat Atau Lambat Sesuai Dengan Kemauan Kita Hanya Dengan Memutar Potensiometernya Saja Saya Posisikan Dulu Potensiometer Paling Bawah Lampu Bergedap Gedap Cepat Sekali Sampai Tak Terlihat Mata Kemudian Saya Putar Sedikit Lampu Mulai Bergedap Gedip Melambat Saya Putar Sedikit Lagi Dan Lampu Semakin Bergedip Melambat Kemudian Saya Putar Lagi Lampu Semakin Melambat Dan Sangat Lambat Dan Saya Kembalikan Lagi Posisi Potensiometernya Ke Awal Dan Terlihat Lampu Jelas Sekali Bergedap Gedip Dengan Sangat Cepat Teman Teman Sekarang Saya Akan Memfungsikan Temer 555 Ini Sebagai Multifibrator Monostabil Rangkaian Yang Akan Saya Buat Seperti Seperti Pada Skematik Di Layar Dimana Multifibrator Monostabil Timer 555 Ini Mempunyai Karakteristik Seperti Bar Pada Grafik Di Layar Pada Grafik Pada Rangkaian Yang Akan Saya Buat Kali Ini Seperti Terlihat Di Layar Setelah Saya Hitung Menurut Persamaan Sehingga Jika Kita Masukkan Menurut Persamaan Tersebut Akan Kita Dapatkan Priority High Sebesar 1,7 Detik Itu Berarti Setelah Tombol Trigger Saya Tekan Maka Lampu LED Akan Menyala 1,7 Detik Kemudian Padam Dan Lampu LED Akan Menyala Lagi Selama 1,7 Detik Jika Saya Tekan Tombol Trigger Lagi Sekarang Kita Akan Tes Monostabil Di Rangkaian Ini Saya Pasang Resistor 3,3 Kilo Dan Kapasitor 470 Mikro Farad Menurut Persamaan Yang Ada Kita Akan Dapat Panjang Pulsa High Sekitar 1,7 Detik Dan Kita Buktikan Telah Saktor Saya Tekan Lampu Menyala 1,7 Detik Kemudian Padam Sekarang Akan Kita Ganti Resistor Dari 3,3 Kilo Ohm Menjadi 1 Kilo Ohm Menurut Persamaan Maka Kita Dapat Priority High High Sekitar Setengah Detik Kita Buktikan Saja Dan Terbukti Saat Saklar Saya Tekan Lampu LED Menyala Cepat Sekali Cuma Setengah Detik Setelah Itu Padam Sekarang Saya Akan Mengganti Resistor Dengan Potensiometer 10 Kilo Ohm Yang Bisa Diputar Ini Saya Maksudkan Agar Setelah Saklar Saya Tekan Lama Hidup Lampu LED Bisa Saya Atur Hanya Dengan Mengutar Kenop Potensiometernya Saja Bisa Saya Bikin Lama Bisa Saya Bikin Sebentar Juga Potensiometer Saya Posisikan Dahulu Ke Yang Terkecil Setelah Saya Tekan Seklar Lampu Menyala Cepat Sekali Kemudian Mati Kemudian Saya Putar Sedikit Lagi Potensiometernya Lampu Menyala Sedikit Lama Kemudian Saya Putar Lagi Potensiometernya Lampu Menyala Agak Lama Ya Oke Kita Proyek Selanjutnya Mainan Piano Blues Disini Saya Berdasarkan Pengembangan Dari Multifibrator Astabil Untuk Rangkaiannya Terlihat Seperti Gambar Dari Gambar Rangkaian Tersebut Terlihat Bahwa Kita Hanya Mengubah R2 Dari Rangkaian Astabil Dan Menggantinya Dengan Potensiometer Dan Restor Resistor Tertentu Sehingga Menghasilkan Output Frekuensi Yang Kita Inginkan Disini Saya Telah Menyetel Resistor Resistor Tersebut Sedemik Rupa Sehingga Mampu Menghasilkan Frekuensi Pada Nada Petatonik Nada Petatonik Ini Biasanya Digunakan Untuk Memainkan Irama Musik Plus Yang Indah Nada Petatonik Di Rangkaian Ini Mempunyai 10 Note Yaitu Saya Setel Pada C5 D5 E5 G5 A5 C6 D6 E6 G6 Dan A6 Frekuensi Yang Dihasilkan Tidak Tepat Seperti Itu Tapi Saya Usahakan Untuk Mendekati Nada Tersebut Karena Keterbetatan Resistor Yang P heure Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati